oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya antiran teknik oke kali ini ada sebuah tutorial ini aku dapet dapet servisan tv led polytron ya polytron ini ukuran 20n ya tetangkan punya kerusakannya mati total lampu indikator pun enggak menyala nah ini bentar mixerinya PLD 20D9501 ya ini 20n ini belum sempet aku coba emang apakah benar kerusakannya mati total ntar aku coba dulu oke langsung saja tv-nya aku colokin ke listrik ya baik ternyata lampu indikator enggak menyala sama sekali ya posisinya mati total coba aku pencet untuk tombol powernya dia enggak respon sama sekali oke jadi kerusakannya benar-benar mati total ini ya oke sebelum kita lanjut jangan lupa yang baru menemukan channel saya silahkan subscribe dulu karena subscribe gratis dan klik juga tombol loncengnya supaya gak ketinggalan ya saat aku upload video selanjutnya jangan lupa like, komen, dan juga like ditunggu notifikasi selanjutnya di channel saya oke langsung saja ya tv-nya aku bongkar ya ini untuk tv-nya untuk dalemannya sudah aku bongkar ya untuk tv-nya ini bagian PSU atau power supply dan ini juga mainboard dan ini sebuah tikon ya karena kerusakannya disini mati total yang kita cek dulu adalah kita tes dulu tegangannya yaitu di PSU-nya ya ini power supply atau regulator oke kita sediakan dulu untuk multitester kita sediakan dulu untuk multitester untuk mengukur tegangannya apakah tegangan 5V, 12V keluar atau tidak oke ya sekarang kita ukur dulu untuk tegangan power supply-nya ya apakah 12V dan 5V-nya ada bentar untuk tv-nya aku sholokin dulu sebelum pengukuran ya aku tv-nya aku sholokin oke untuk kabel probe apa namanya probe hitam dari tester kita tancapin di ground aja ya dan kita cek dulu untuk tegangan 12V-nya kita ambil di elko ini yang kurang 16V ya apakah dia ada atau tidak ternyata tidak hadir ya untuk 12V untuk 5V-nya kita cek 5V-nya juga tidak hadir itu tidak hadir sama sekali oke coba kita cabut dulu yang jalur ke mainboard ini ya kalau kita cabut dari jalur mainboard dia hadir berarti yang rusak ada di bagian mainboard ya oke ini sudah aku lepas ya coba kita tes apakah 12V-nya ada ternyata tetap tidak hadir ya bentar ground kita taruh disini karena kita pengukurannya ada di ini ya ternyata tidak hadir untuk 12V-nya oke jadi kerusakan memang benar ada di PSU-nya kita cek dulu ya apakah ada diode yang shot oke kita cek dulu untuk PSU-nya ini sudah aku lepas ya ini dia apakah ada diode yang shot atau MOSFET-nya yang shot oke kita cek satu-satu untuk diodanya oke bentar ini aku di jalur diode ya oke aman tidak shot ya oke untuk PSU ada dua bagian ya di sini bagian primer ini yang dari garis ini sebelah sini primer dan di sini sekunder ya kita cek di primer-nya apakah ada yang shot juga oke aman untuk diode masih aman ya oke kita cek dulu MOSFET-nya ya apakah masih bagus tapi aku curiga kalau untuk 12V ini dari primer dia ada 12V ini yang masuk ke bagian sekunder ini di LCO 100 eh 1000 micro 16V dia ini LCO 12V ya yang untuk masuk ke bagian mainboard ini karena dia tidak ada tegangan meskipun ini sudah aku cabut ya ini aku curiga sama MOSFET coba kita lepas dulu dan kita ganti oke oke ya untuk MOSFET sudah aku lepas ya ini letaknya ada di sini ini ya sudah aku lepas dan untuk serinya 7N65C ya coba kita ganti dengan yang baru ini sama tipenya ini yang baru 7N65C oke coba kita langsung pasang dulu apakah berhasil kalau misalkan tidak berhasil kita lacak lagi untuk hasil selanjutnya oke oke sudah terpasang ini sudah terpasang ya misalkan jangan sampai persentuan antara kaki yang lain oke oke sudah terpasang ya untuk MOSFETnya dan ini yang lama oke kita coba kita tes dulu oke ini setelah pemasangan apa namanya pemasangan MOSFET ya pergantian ternyata hasilnya masih tetap sama tidak ada perubahan ini aku lepas saja kerusakan ada di ini nih sebenarnya di IC driver untuk bagian MOSFETnya ya ini berhubung saya stoknya gak ada dan orangnya gak mau menunggu ya yang punya ini gak mau menunggu lama katanya suruh cepat jadi ini PSU mau gak mau aku gacun aku memakai gacun 5 kabel ini belum aku pasang aku memakai gacun 5 kabel karena sebenarnya sayang ya untuk PSU kita gacun tapi ya mau gak mau orangnya minta cepat-cepat jadi katanya ya untuk cara cepatnya ya memakai gacun ini untuk sarankan memakai gacun untuk TV jenis LED ya biar lebih awet tegangannya gak cepat over ya aku sarankan memakai gacun 5 kabel itu lebih apa namanya lebih aman ya dibandingkan gacun yang 3 kabel oke simak terus videonya ini aku mau masang gacun dulu ya oke nanti aku jelaskan setelah pemasangan gacunnya biar aku jelaskan di akhir video ya oke simak terus videonya ya oke ini untuk pemasangan kabel gacun 5 kabelnya sudah ya sudah terpasang jadi seperti ini pemasangannya aku jelaskan ya untuk pemasangan gacun 5 kabel karena ini kerusakannya ada di IC driver MOSFET ya dia rusak berhubung saya stoknya itu sudah gak ada stoknya belum saya order lagi dan yang punya itu minta buru-buru ya mau gak mau kita gacun ya dan sebelum pemasangan gacun 5 kabel untuk MOSFETnya ini kita lepas dulu seperti ini ya ini MOSFETnya sudah aku lepas dan untuk IC yang tadinya bermasalah juga kita lepas ya sebelum pemasangan gacun ini ICnya sangat kecil sekali bentuknya nah itu yang aku stoknya sudah habis ini IC driver untuk MOSFETnya ini rusak dengan seri 6351B ini serinya 6351B serinya untuk seri IC ini yang sangat kecil sekali kita lepas dan untuk pemasangannya seperti ini untuk kabel kuning kita taruh di bagian kaki tengah pada MOSFET dan untuk kabel hijau kita pasang di elko bagian plus elko besar dan untuk kabel hitam ini kita pasang di ground atau di kabel min pada elko dan kabel putih kita pasang di opticoupler kaki 4 jangan sampai terbalik ya nah ini dan untuk kabel merah kita cari tegangan yang paling rendah di bagian sekundernya ini tegangan yang pokoknya cari elko yang nilainya 50V 50V kita pasang di bagian plusnya plus kaki elko jadi seperti itu pemasangannya dan kita ini belum aku cek apakah tegangan 12V 5V tegangan stand-by 5V itu hadir dan tegangan 12V hadir setelah pemasangan kacun ayo kita tes bareng-bareng oke oke sekarang kita tes untuk tegangannya yang tadinya mati total tegangan 12V 5V pada bagian sekundernya gak keluar setelah pemasangan kacun apakah tegangannya normal kalau normal berarti fake IC ini rusak driver IC driver untuk mousepad kita cek untuk itu PSU ini belum aku pasang langsung ke mainboard kita tes dulu kita colokin dan kita cek untuk tegangan 12V oke untuk PSU sudah aku pasang kita cek dulu bagian ini untuk sekundernya 12V jangan lupa untuk probe hitam kita pasang di ground aja untuk kita cek tekan standby oke sudah hadir ya 5V itu 5V DC dan 12V nya apa hadir oke 12V nya sangat sempurna hadir sekali 12V ya oke dan kita cek langsung ke mainboard oke sekarang kita tes untuk TV nya aku colokin ya untuk televisinya apakah lampu indikator menyala oke lampu indikator sudah menyala ya dan bergedip itu ciri khas TV apa namanya TV polytron dan kita pencet tombol channel oke kita lihat untuk bagian layarnya bentar belum aku pencet tombol power nya oke tombol power sudah menyala dan backlight pun menyala itu lihat ya kita kita lihat layarnya bentar bentar oke oke itu ya sudah menyala ya TV nya ya itu resternya itu sudah menyala untuk layarnya juga sudah nampak itu resternya oke jadi seperti itu ya cara menganalisa TV kerusakan TV LED polytron yang mati total ya ini sudah oke sudah menyala tinggal kita kasih antena bentar ya jadi kerusakannya ada di IC driver ini ya sehingga menyebabkan TV polytron mati total sedangkan MOSFET itu aman gak rusak ya tadi sudah sempat aku ganti MOSFET ternyata hasilnya masih sama gak ada perubahan setelah aku cek lagi ternyata ini yang rusak oke terima kasih yang sudah menonton silahkan subscribe karena subscribe gratis ya dan dukung terus channel saya supaya lebih berkembang ditunggu notifikasi video-video saya selanjutnya dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya ketinggalan saat aku upload video selanjutnya terima kasih sudah menonton aku ucapkan selamat beraktifitas selamat beristirahat dan aku akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati selamat menikmati